Jam sendiri dok Untuk jam makan itu berpengaruh gak sih Sama berat badan, terus yang baiknya Kapan waktunya untuk kita makan Kalau dari Sebenernya manusia itu dari dulu juga Udah diajarin, kita makan Bagusnya 3 kali Nah, dan kalau lagi diet pun Kita tetap makan sehari 3 kali loh Jangan jadi sehari 1 kali atau sehari 2 kali Kenapa? Karena ternyata Kalau dari penelitian Pada orang diet itu, makan yang sehari 3 kali Dengan selingan, jadi makan sering Tapi porsinya sedikit-sedikit Dia untuk efek kekenyangnya itu Lebih ditekan-tekan Jadi gak sampai hormon di dalam Otak kita yang kasih tau Oh ini udah mulai lapar lagi Udah diturun-turunin lagi Karena kita kasih makan-kasih makan lagi Kalau makannya sehari sekali Atau sehari 2 kali dan porsinya Udah dikit banget, otomatis Ada saatnya kita, tubuh kita Laper banget Jadinya, jadi kita pengen makan Lebih banyak lagi Itu yang gak boleh Dan itu malah kan buat diet-diet itu gagal Terus kalau waktu makan Waktu makan tetap Jadi ada pagi, siang, malam Kalau jam-jamnya Itu depends setiap orang Karena Kayak misalnya saya dulu Bangun jam 4 pagi Karena jaga Ya mau gak mau Saya tetap makan jam segitu Walaupun secara jam Memang organ-organ kita itu Memang ada waktunya untuk istirahat Waktunya bekerja Lebih baik Kalau makan malam Biasanya nih orang-orang yang bermasalah Makan malam paling malam jam berapa Kalau misalnya lagi jaman puasa kemarin Otomatis kita gak bisa nahan makan malam kita Bener kan? Nah jadi lebih baik itu Adanya 2 jam sebelum kita tidur Kalau mau makan malam Atau orang kerja gak sempat makan Gak mungkin Kayak mau jam 7 Selesai makan terakhir Atau nanti lapar lagi Jadi lebih baik adalah 2 jam sebelum kita tidur Kenapa? Karena supaya lambung kita juga udah mulai kosong Jadi pengosongan lambung itu Kosong banget itu setiap 4 jam Kalau 2 jam itu Dia udah mulai kosong Jadi makanan kita juga Balik ke tenggorokan Kalau tenggorokan nanti jadinya sakit Panas di tenggorokannya Gert namanya Jadi Kalau malam itu 2 jam sebelum Tidur Terus untuk waktunya sendiri Mungkin Kalau berhubungan dengan waktu Kadang-kadang suka ada orang yang Ngomongin intermittent fasting Jadi makan cuma dari jam berapa Jam berapa Ini berhubungan sama Waktu makan ya Nah kalau intermittent fasting itu Sebenernya lebih untuk Kontrol kita Jadi yaudah jam segini aja Makannya supaya Nggak nambah lagi Kalau misalnya Bisa kapan aja makan Jadi pengen nyemil lagi gitu Tapi dengan adanya intermittent fasting Membuat pola makan kita Lebih krakur Dan juga Ternyata Baik juga Mengatur kadar insulin dalam tubuh Cuman Memang nggak harus Nggak boleh dilakukan Terus menerus Palingan Berapa bulan dulu Dan harus dikontrol Sama dokternya gitu Jadi Kalau waktu makan yang tepat Ya seperti sama aja Sehari ting Waktunya sama Kalau malam 2 jam sebelum tidur Dan ada seling itu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video